Mahfud MD kembali menyinggung mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi yang tertangkap KPK karena kasus tugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Mahfud menyebut pernyataan Romi yang mengklaim dirinya dijebak dan tidak bersalah dalam kasus tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan oleh banyak pejabat yang ditangkap KPK. Spiritualitas orang ditangkap itu ada tiga. Pertama bilang, wah saya ini dijebak. Padahal tidak mungkin orang dijebak dengan UTT karena UTT itu pasti dibungkuti sudah lama. Dan dia sendiri yang ngatur pentemuannya. Itu ritualitas pertama. Yang kedua dibilang, saya ini korban politik. Selalu begitu. Dan tidak ada jawaban lain orang yang UTT. Selama ini begitu. Lalu ritual berikutnya. Dan nanti. Kemudian yang pertama itu eksepsi. Saya menolak itu semua. Mengatakan eksepsi atas dawaan jaksa penuntut umum. Kan selalu begitu. Urutannya. Sekarang Romi baru sampai pada tahapan untuk menyatakan Dijepak kan. Bila dijebak, kemudian bila tidak kenal, Bila tidak di dokumentasi orang, hanya baik anaknya. Baru tak.